Kura-kura CST-nya di tank ini guys Wah ini dia nih guys, kura-kuranya Kita akan langsung Yoi, halo guys, video ini bareng gue, Odai di channel Kepoin Hewan Dan untuk di video kali ini, gue akan melanjutkan keberadaan tank ikan koki gue disini guys Jadi kan di video sebelumnya, gue membuarkan divisi ikan koki di Kepoin Hewan guys Karena ya banyak hal terjadi di sebulan kebelakang, ikan-ikan koki gue banyak yang mati Dan gue pun kayaknya gak akan sanggup kalau melihara ikan koki lagi Jadinya gue memutuskan untuk membuarkan konten ikan koki di Kepoin Hewan guys Tapi bisa aja sih untuk kedepannya, kayak misal gue nge-review toko, nge-review tempat yang mungkin ada ikan koki Ya gue bakal coba kontenkan lah, tapi kalau untuk gue melihara lagi kayaknya enggak sih guys Karena kayaknya bakal terjadi hal serupa gitu guys, kalau gue maksain melihara ikan koki lagi Jadinya untuk di video kali ini, gue akan coba melanjutkan tank ini untuk gue coba melihara hewan lain atau melihara ikan lain Tapi untuk sekarang, gue akan coba dulu melihara kura-kura CST di tank ini guys Karena banyak pertimbangan sih sebenernya Antara gue pengen mindahin cana asetika gue yang bengkok kesini atau kura-kura gue gitu Ya kura-kura CST atau kura-kura res Tapi karena kalau gue liat banyak peminatnya ini adalah kura-kura CST Jadi kayak ya sedikit banyaknya ada yang nanyain sih kura-kura CST ini dia kondisinya sekarang kayak gimana Nah biar gue memudahkan mengkontenkan kura-kura CST ini Makanya gue akan taruh kura-kura CSTnya di tank ini biar lebih mudah untuk gue kontenkan guys Tapi ya maksudnya untuk kayak misal gue pengen ngejemur atau mungkin gue kayak pengen dipindahin kemana si kura-kura CSTnya gitu Gue akan tetep pake kontener yang gue pake sekarang guys Gue disini kan gak punya lampu UV ya guys Yang dimana ya kalau reptil kura-kura kayak gini kan butuh lampu UV guys Biar pencernaannya lancar, biar lebih sehat Karena kan reptil sendiri atau kura-kura ini gak bisa menghasilkan panas sendiri Jadinya dia butuh panas untuk metabolisme tubuhnya guys Jadinya tetep harus gue jemur seminggu sekalian guys Untuk selanjutnya kita akan coba masukkan kura-kura CST gue Bentar gue akan coba anggap dulu kura-kuranya Nah jadi ini dia kura-kura CST gue guys Jadi kita akan coba masukkan kura-kura CST ini di tank gue disini guys Yang bekas ikan koki Jadi mungkin untuk kedepannya gue bakal lebih mudah untuk mengkontenkan si bonteng ini guys Namanya bonteng ya Salam kenal semuanya Jadi ini kura-kura CST gue yang air-air ini sebenernya jarang gue kontenkan Yah mari aja langsung kita masukkan kura-kura CST ini di tank ini guys Let's go Nah guys jadi gue ini udah di depan tank bekas ikan koki gue disini guys Jadi selanjutnya kita akan coba masukkan aja kura-kura CST di tank ini guys Ini sengaja ya airnya gak penuh jadi cuma kayak setengahnya lah Ini setengah tinggi aquarium gue ini Kayaknya sih Karena kura-kura sendiri kan dia butuh untuk menghirup udara keluar ke permukaan air Jadinya dia jangan terlalu tinggi lah Kasian guys kalau airnya terlalu tinggi Jadi kita akan coba langsung masukkan aja kura-kura CST nya di tank ini guys Wah ini dia nih guys kura-kuranya Kita akan langsung coba masukkan guys Nah Uh ternyata lumayan gede juga guys Ini udah gede nih kura-kura gue guys Kura-kura CST ini udah lumayan gede ternyata sekarang Gue baru nyadar sih Nah guys jadi ini dia nih kura-kura CST gue Jadi dia sekarang udah masuk tank ini Ini gue takut agak ketinggian sih airnya Tapi kita akan coba lihat lah apakah dia bisa menghirup udara keluar atau enggak Kalau mungkin dia agak kesulitan bakal gue iniin lagi sih Uh panjang banget lehernya guys Kalau mungkin dia agak kesusahan untuk ngambil udara ke atas Gue bakal coba buang lagi airnya nanti Jadi jangan terlalu tinggi Karena kasian guys Kalau dia untuk menghirup udara ke permukaan air guys Cakep ya kura-kura CST di tank kayak gini Jadinya dia lebih kelihatan lah Wujudnya kayak gimana Karena kalau di kontainer tuh Sebenernya gue pengen-pengen aja nge-kontainin kura-kura CST ini Tapi kadang tuh susah sih Kalau misalkan ditaruh di kontainer guys Karena kan dia top view maksudnya Bukan dari side view Jadinya dia agak susah untuk gue kontenkan guys Mungkin kayaknya ini airnya ketinggian Jadi bakal gue coba kurangkan nanti Biar si kura-kuranya lebih mudah untuk menghirup udara ke luar permukaan air guys Ini kok jadi keruh Kayaknya ini pinggir-pinggir lem aquariumnya dia Dia koyet-koyet dia apa tuh namanya Sama kukunya tuh Jadi kayaknya kaca aquariumnya dirusak mungkin ya sama kukunya Tapi gak tau apakah itu lumut atau apa Dia bisa-bisa aja ternyata untuk menghirup udara keluar Tapi mungkin agak sedikit kesusahan guys Kayaknya sih Mungkin nanti bakal gue coba kurangkan aja guys Cakep ya kura-kura CST ini Mungkin kalau sekarang gue kasih makan Kayaknya dia gak akan mau sih Karena dia Sebenernya dia galak-galak aja Aktif-aktif aja Tapi kadang tuh dia juga cupu sih Kadang dia gak mau galak gitu Ketika misal gue main-mainin si kura-kuranya Jadinya dia mood-mutan sih Untuk kondisi mentalnya Jadi mungkin ya gitu aja ya Untuk video kali ini Jadi disini gue Masang juga pompa ini Pompa gue pake filter box di atas Mungkin kura-kura mah gak apa-apa lah Pake filter box kayak gini Karena kalau gak pake Filterasi juga gak apa-apa sih kura-kura ini guys Jadi ya gitu aja mungkin ya Untuk video kali ini Mungkin kedepannya bakal gue coba update Nanti kondisinya kayak gimana Atau mungkin kedepannya Kalau gue berubah pikiran Bakal gue coba ganti Melihara lah yang lain lah Kayak ikan Ikan cana Ataupun apa gitu misal Gue entahlah nanti kedepannya kayak gimana Tapi untuk sementara waktu Gue kepikirannya Dan pilihan yang terbaik Kayaknya sih gue melihara CST disini guys Jadi gitu aja mungkin Untuk video kali ini Thanks Parah Bagi kalian yang udah nonton video ini Sampai abis Jangan lupa like Share, komen Dan juga subscribe Di channel ini Stay keep on the channel Kayak pelin hewan Kayak pelin hewan Kayak pelin aja Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax